25 warga negara asing dideportasi sepanjang 2017 Rekonstruksi kasus pembunuhan pelaku menusuk korban sebanyak 2 kali Demo Palestina diwarnai aksi teatrikal Selamat pagi saudara Kompas Kaltim kembali hadir untuk Anda edisi Jumat 22 Desember 2017 Selain 3 informasi utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan Bersama saya Paulina Jaru, Mila Kompas Kaltim, Selamat pagi Kita awali informasi pertama dari Balikpapan Saudara menjelang penghujung tahun 2017 Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan Kalimantan Timur mendeportasi 25 warga negara asing Karena melanggar aturan keimigrasian Selain itu seorang warga negara asing asal Tiongkok ditindak pro justisia karena melanggar aturan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan Kalimantan Timur mendeportasi 25 warga negara asing Karena melanggar undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian Dari jumlah ini 8 diantaranya warga Bangladesh, 6 warga Tiongkok, dan 4 warga Malaysia Selain itu seorang warga Tiongkok juga diberi tindakan pro justisia karena tidak memiliki paspor Banyaknya jumlah pelanggaran ini sebagian besar dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak sponsor Atau perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing tersebut Khususnya terkait prosedur dan izin yang seharusnya digunakan oleh warga negara asing Banyak ketidaktahuan juga, sebagian juga ada memang ketidaktahuan mengenai izin tinggal orang asing tersebut Jadi dia bekerja mungkin, maaf, ketidakpahaman dan juga itu salah, juga dari pihak sponsor Sponsor orang asing tersebut juga tidak mengetahui prosedur-prosedur izin tinggal apa yang dipergunakan kepada warga negara asing tersebut Selain itu imigrasi mencatat juga terjadi penurunan jumlah perian kartu izin tinggal terbatas Dan penerbitan kartu izin tinggal tetap kepada warga negara asing dibanding tahun 2016 lalu Turunnya pendapatan perusahaan di sektor tambang menjadi salah satu pemicu berkurangnya jumlah tenaga kerja asing Yanwaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur Satuan Reskim Kepolisian Restor Balikpapan, Kalimantan Timur menggelar reka adegan kasus pembunuhan di kawasan Pasar Baru pada awal Desember lalu Dari 34 adegan, tampak pelaku menusuk korban sebanyak dua kali di bagian lengan dan dada yang mengakibatkan korban tewas Pada reka adegan kasus pembunuhan di kawasan Pasar Baru yang dilakukan saat reskrim Polres Balikpapan Tampak jika pelaku yang merupakan residivis kasus penikaman Akbar menusuk korbannya Oisiling sebanyak dua kali di bagian lengan sebelah kanan dan dada Reka adegan dilakukan sebanyak 34 adegan Di sini tampak jika pelaku sebelumnya menegakkan minuman alkohol bersama dua rekannya sebelum membeli rokok di tempat korban Pembunuhan ini dipicu lantaran pelaku kurangan uang seribu rupiah untuk membayar rokok Sempat terjadi aksi saling lempar telur di toko milik korban sebelum pelaku mencabut badik yang disimpan di pinggangnya Dilakukan dalam percara ini, rekonstruksi ini ada sekitar 34 adegan Ada adegan tambahan pak? Ada sedikit tambahan-tambahan dan ini memang memperjelas peran tersangka ini Jadi tadi ada kan kalau ada dua tikaman pak ya? Ada dua tikaman, pertama si tersangka ini menikam yang mengenai lengan kanan korban Selanjutnya tikaman yang kedua yang mengenai gagah sebelah diri korban Itulah yang bisa menyebabkan meninggahnya segera Reka adegan dilakukan untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan sebelum kasusnya dilimpahkan ke pengadilan negeri Balikpapan Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara Yanwariswandanu, KompasTV Balikpapan, Kalimantan Timur Aksi teatrikal mewarnai aksi demonstrasi damai peduli Palestina di simpang tiga Balikpapan Plaza, Kalimantan Timur, Rabu Sore Aksi ini menunjukkan peristiwa yang dialami warga Palestina menghadapi tentara Israel Sejumlah peserta aksi demo damai peduli Palestina menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan suasana warga Palestina menghadapi tentara Israel di simpang tiga Plaza Balikpapan pada Rabu Sore Selain itu juga peserta aksi yang menggunakan topeng bergambar Presiden Amerika Serikat yang hanya melihat kejadian tersebut Peserta aksi juga membawa spanduk dan pelakat bertuliskan safe Palestina dan mengecam Presiden Amerika Serikat serta Israel Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masyud juga ikut aksi dan menyampaikan jika pemerintah kota Balikpapan sepakat dengan keputusan yang disampaikan Presiden Indonesia, Joko Widodo Saat menyikapi pernyataan Donald Trump beberapa waktu lalu Sebelum melakukan aksi, masa sempat menggelar lomar di kawasan Jalan Jadral Sudirman setelah Salat Asyad Aksi yang berlangsung selama satu setengah jam ini mendapat pengawalan dari petugas Polres Balikpapan Januari Subandanu, Pompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur Dari sungai hingga keliling dunia, informasinya kami hadirkan untuk Anda Saat lagi, usai jeda